Intro Dalam sebulan terakhir, harga komoditas sayur, khususnya cabai dan bawang merah, mengalami penurunan yang tajam. Kondisi ini membuat Jawa Tengah secara umum di bulan Agustus lalu mengalami deflasi hingga minus 1,21 persen. Penurunan harga kelompok bahan pangan itu terjadi pada sejumlah komoditas utama mulai dari bawang merah dan cabai rawit serta daging ayam ras. Sedangkan cabai merah menjadi sumber utama terjadinya deflasi di Jawa Tengah pada Agustus 2020 karena mengalami penurunan harga sebesar minus 16,52 persen. Akibatnya Jawa Tengah mengalami deflasi hingga minus 1,21 persen dari bulan sebelumnya yang hanya minus 0,92 persen. Selain cabai merah, juga ada bawang merah yang menjadi penyumbang terbesar deflasi di Jawa Tengah. Menyusul beberapa daerah penghasil bawang merah saat ini memasuki masa panen dan menjadi penyebab terjadi penurunan harga komoditas tersebut. Penurunan harga pada sejumlah komoditas utama yang kita catat adalah bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan juga cabai merah sebagai sumber terjadinya deflasi. Indeks harga bawang merah tercatat turun sebesar minus 16,52 persen lantuman, melanjutkan penurunan pada bulan Juli. Dan pasokan bawang merah juga tercatat terus meningkat seiring dengan masa panen yang berlangsung di sentra produksi di beberapa kabupaten yang menyebabkan penurunan harga tersebut. Demikian pula halnya dengan penurunan daging ayam ras tercatat sebesar minus 8,67 persen, semakin dalam dari perkembangan bulan sebelumnya yang tercatat minus 3,12 persen lantuman. Gimana penurunan harga ini terjadi seiring dengan peningkatan pasokan dari pertanak mandiri yang bersamaan dengan kondisi permintaan yang masih rendah. Pada Agustus 2020 ini, Jawa Tengah kembali mencatat deflasi sebesar minus 0,03 persen month to month, melanjutkan pelemahan laju inflasi Juli 2020 yang tercatat minus 0,09 persen month to month. Realisasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan rata-rata dalam lima tahun terakhir, sehingga dengan tersebut secara tahunan inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 1,28 persen year on year. Ini lebih rendah dari angka nasional yang tercatat 1,32 persen. Di Jawa Tengah deflasi tertinggi terjadi di Purwokerto sebesar minus 0,12 persen, kemudian di Susul, Cilacap sebesar minus 0,09 persen, dan Kota Semarang minus 0,06 persen. Sedangkan Kota Surakarta terjadi inflasi 0,12 persen, Kota Tegal 0,09 persen, dan Kudus 0,05 persen. Restu Indah melaporkan.